Intro Yayasan Perguruan Islam Umul Qura Al-Hamidiyah Terdiri dari dua lembaga pendidikan Madrasah Ibtidaiyah Al-Hamidiyah Dan Sekolah Menengah Pertama Al-Hamidiyah Berlokasi di Jalan Masjid Kimwarogan, Kertapati Kecamatan Kertapati, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan Selamat datang di Yayasan Perguruan Islam Umul Qura Al-Hamidiyah, Palembang Yayasan Perguruan Islam Umul Qura Al-Hamidiyah, Palembang Berdiri pada tahun 1987 di atas lahan 1.600 m3 Pendiri Yayasan ini adalah Mas Agus Asad Abu Mansur Dan telah terakreditasi B dari Badan Akreditasi Nasional sejak tahun 2019 Kurikulum yang digunakan di sini adalah kurikulum merdeka sejak tahun 2023 untuk Madrasah Ibtidaiyah Dan tahun 2022 untuk Sekolah Menengah Pertamanya Bicara tentang prestasi Al-Hamidiyah, baik MI ataupun SMP Al-Hamidiyah memiliki banyak prestasi Seperti penghargaan Adiwieta Sekolah Tingkat Palembang Juara 1 Lomba Azan Tingkat Sumsel Juara Lomba Bercerita Sumsel Juara Terbaik Lomba Daidaiyah Sesumsel Juara Terbaik Lomba Hafiz Quran Sesumsel Juara Lomba Karate Sesumsel Dan masih banyak lagi prestasi akademik dan non-akademik yang telah dicapai oleh Al-Hamidiyah Visi dari Al-Hamidiyah ini adalah menjadi lembaga pendidikan dan dakwah dalam mewujudkan masyarakat Indonesia beriman, berilmu, dan beramal Misinya adalah mengaplikasikan nilai-nilai Islam di lingkungan sekolah Membentuk peserta didik yang mampu menulis, membaca, menghapal, dan mengamalkan kandungan Al-Quran dan Sunnah Rasul dalam kehidupan sehari-hari Menerapkan pembelajaran aktif, inovatif, efektif, dan menyenangkan dalam kegiatan belajar-mengajar di kelas Mengembangkan budaya gemar membaca dan menulis di lingkungan sekolah Memberikan wadah untuk pengembangan atau penyeluruhan minat, bakat, dan prestasi peserta didik Menciptakan lingkungan sekolah yang bersih, aman, rapi, dan indah Menjadikan 6S, senyum, salam, sapa, sopan, santun, dan sabar, serta tomat Tolong, maaf, dan terima kasih sebagai budaya sekolah 37 tahun berlalu dengan seiringnya perkembangan zaman, madrasa mengalami kemajuan dan menjadi terdepan MI Alhamidiyah meningkat dan mempunyai nilai di hati masyarakat Karena program-program unggulan yang dibagakan MI Alhamidiyah Palembang MI Alhamidiyah ini memiliki fasilitas yang sangat memadai Antara lain, gedung dua lantai milik sendiri, ruang kelas yang nyaman, lapangan, dan halaman yang luas Dan juga pastinya, MI Alhamidiyah juga menjaga kebersihan dan kesehatan lingkungan sekitar Di MI Alhamidiyah Palembang, terdapat 6 jenjang kelas, yaitu kelas 1 hingga kelas 6 MI Alhamidiyah Palembang adalah sebuah pendidikan yang berdasar Dimana kita memiliki kebiasaan suasana islaminya dalam kehidupan seharian pembelajaran Kenapa demikian? Karena harapan kita bahwasannya lulusan-lulusan dari MI Alhamidiyah Palembang nantinya Mereka mampu menjadi pemimpin-pemimpin yang bisa menjawab tantangan-tantangan zaman Di era globalisasi, modernisasi, dan digitalisasi ini Maka, disini harapan besar kami Semoga ananda-ananda kita nanti menjadi ananda-ananda yang memiliki wawasan yang luas Dan juga diimbangi dengan akhlak yang baik Terima kasih kepada para orang tua dan wali murid yang telah mempercayakan pendidikan anak-anaknya di MI Alhamidiyah yang kita cintai ini Jayalah madrasa, madrasa hebat, madrasa bermarkabat MI Alhamidiyah, manjada, wajada Udah gak kerasa? Sekarang waktunya istirahat Yuk kita kepoin ekstrakulikuler apa aja sih yang ada di sekolah ini Mari kita jelajahi bersama-sama guna menunjang pengembangan potensi serta minat bakat siswa dan siswi MI Alhamidiyah Palembang Ada ekstrakulikuler silat Bertujuan untuk mengembangkan bakat siswa dan siswi dalam bela diri Selanjutnya ada ekstrakulikuler tahfiz Yang bertujuan untuk mengembangkan bakat dan minat siswa dalam pembelajaran dan menghapal Al-Quran Dan selanjutnya ada ekstrakulikuler pramuka Yang bertujuan untuk melatih kedisiplinan dan tanggung jawab siswa sejak ini SMP Alhamidiyah Palembang Merupakan SMP yang memiliki visi membangun pendidikan yang islami Berlandaskan pengetahuan agama Umum yang seimbang Berwawasan luas Berpegang teguh pada Al-Quran dan hadis Koepsi SMP Alhamidiyah juga menjaga kebersihan dan kesehatan lingkungan sekitar Di SMP Alhamidiyah Palembang terdapat 3 jenjang kelas Yaitu kelas 7 hingga kelas 9 SMP Alhamidiyah Palembang juga mempunyai visi dan misi Pisi Menjadikan sekolah menengah pertama swasta Islam Yang unggul dan berkarakter sesuai profil pelajar Pancasila Misi 1. Mengembangkan budaya Islam di lingkungan sekolah 2. Membentuk peserta didik yang mampu menulis, membaca, menghapal, dan mengamalkan kandungan Al-Quran dan sunnah rasul dalam kehidupan sehari-hari 3. Menerapkan pembelajaran aktif, inovatif, kreatif, dan menyenangkan dalam kegiatan pembelajaran di kelas 4. Mengembangkan budaya literasi dan numerasi di lingkungan sekolah maupun di luar sekolah 5. Memberikan wadah untuk pengembang, penyalur minat bakat, dan prestasi peserta didik 6. Menciptakan lingkungan sekolah yang disiplin, bersih, aman, rapi, dan indah 7. Menjadikan 6S, senyum, salam, sapa, sopan, santun, dan sabar Serta tomat, tolong, maaf, dan terima kasih Sebagai identitas warga sekolah SMP Alhamidia Palembang adalah sebuah pendidikan yang mengajarkan dasar-dasar islami Yang akan mengantar kita untuk berbuat hal-hal yang baik Dan tentu sesuai dengan Islam Kita juga memiliki kebiasaan Dimana sebelum pelajaran kita akan melaksanakan kegiatan jam 0 Yang berisikan dengan hal-hal yang islami loh Contohnya, bacaan sholat, doa harian, surat-surat pendek, dan lainnya Pembelajaran Islami penting loh untuk kami atau para anak-anak Kenapa tuh? Karena di zaman sekarang yang sudah mungkin lebih berubah Pasti kami atau anak-anak akan hanyut dalam tren-tren Atau kebiasaan di zaman sekarang Saat waktu sholat asar, para siswa-siswi akan disuruh untuk sholat berjamaah ke dalam masjid Kegiatan siswa di SMP Alhamidia Palembang juga mengajarkan sopan santun Dan tata keramah yang diwujudkan melalui salam berbaris mencium tangan guru-guru SMP Alhamidia telah mengimplementasikan kurikulum merdeka dengan menggambarkan nilai-nilai pelajar Pancasila Dan kami berkomitmen untuk menjadikan sekolah menengah pertama swasta Islam yang unggul dan berkarakter sesuai dengan profil pelajar Pancasila Selain kita mempelajari agama, kita juga harus mempelajari mengenai pengetahuan umum tentunya Tapi di mana ada yang seperti itu? Yang mempelajari tentang pengetahuan umum dan juga islami? Kami akan membuat semua harapan besar kalian kepada anak-anak kita nanti Menjadi anak-anak yang memiliki wawasan yang luas dan juga diimbangi dengan alat yang baik Dengan pencapaian saat ini, MI Alhamidiyah Palembang diharapkan selalu menjadi tempat terbaik Memperingkas pemimpin masa depan yang berkarakter islami Terima kasih telah menonton!